Kita akan membuat model yang lain dari ketupat Pertama kita belah janurnya Dari lidinya Lidinya dibuang Seperti ini Kalau sudah Cara pegangnya sama Satu ke arah atas Pangkalnya ke arah atas Satu pangkalnya ke arah bawah Jadi berlawanan Dan kita lilit Tiga kali Ini juga tiga kali Kita anyam Selang-seling Seperti ini Jangan khawatir Kalau belum terlalu bagus Tidak masalah Nanti bisa diperbaiki Sudah jadi bentuk segi empat Itu oke Bentuk yang ini Mana segi empatnya Ya Seki empat Kemudian bentuk yang ini Kalau bentuk yang satu Itu harus membalik Ini harus dibalik Sehingga yang tadi Arahnya sini Dia harus di sini Kalau ini tidak perlu Balik arah janur Jadi Kita langsung Maju terus Ini Karena ini Ini di bawah Ini di bawah Nah ini Kita selepkan di bawahnya Ini 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 sudah di bawah Berarti ini di atas Berarti Harus di atasnya Seperti ini Hasilnya adalah Seolah-olah Ini dua Apa ya Istilahnya Dumpu Dumpu Tapi itu bisa di atas Dengan Kita belah Kemudian Ambil tengahnya Kita kasih yang Pangkal Sehingga Seperti ini Ini juga sama Kita ambil Yang tengah Kita naikkan Seperti ini Nah Ini Kita jadikan Satu dengan Di sini Ini ada yang Tenggelam Kecepit Kita naikkan Yang ini Ini tenggelam Kecepit Di bawah Kita naikkan Dengan cara menaruh Ujung yang ini Di bawahnya Nah Ini sudah ketemu Ini ketemu di sini Ini ketemu di sini Kalau bentuk yang satunya Itu bentuknya segi 4 Yang ini bentuknya Kalau yang ini bentuknya segi 4 Kalau yang ini Bisa dibilang Satu, dua, tiga, empat Tapi Beda bentuknya Nah Ada dua macam bentuk Gimpaknya Yang ini belah ketupat Yang ini Apa namanya Tidak simetris Namanya ketupat Diamon Belah ketupat Yang ini Namanya ketupat Bawangan Mungkin tiap daerah Nama ketupatnya beda Nah Biar kencang Kita tarik-tarik Seperti ini Kalau ini terlalu panjang Nanti harus ditarik ke sini Nanti Hasil akhirnya Ini jadinya lebih panjang Oke Itu adalah jenis kedua Tidak Tidak Tidak